Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Tuduh Bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Luria Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan Izinkan roh Allah memberi kita hikmat Agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi Dan memuliakan Tuhan setiap hari Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini Adalah dari Lukas pasal 1 ayat 1-4 Teofilus yang mulia Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita Tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka Yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan saksama dari asal mulanya Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu Supaya engkau dapat mengetahui Bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu Sungguh benar Pendengar yang mengasihi Tuhan Ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini Adalah dari Lukas pasal 1 ayat 4 Supaya engkau dapat mengetahui Bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu Sungguh benar Renungan hari ini berjudul Kecerdasan seperti Lukas Lukas diakini sebagai seorang yang cerdas Berilmu tinggi Dan berprofesi setingkat dokter pada kehidupan masa kini Dengan kecerdasan itu Allah memakainya sebagai salah satu penulis Injil Bersama Matius, Markus, dan Yohanes Tujuan penulisan kitab Yang tak hanya ditujukan kepada Theofilus Sosok yang berpengaruh kuat pada masa itu Tetapi bagi setiap orang Yang membaca tulisan hasil penyelidikan Dengan saksama itu Pengakuan bahwa kitab Lukas Ditulis setelah melalui proses penyelidikan yang cermat Lalu dibukukan dengan teratur Supaya memudahkan pembacanya Menarik untuk direnungkan Lewat semua yang dikerjakannya Lukas ingin membawa para pembacanya Untuk mengenal kebenaran yang sejati Seperti yang diharapkannya bagi Theofilus Kerinduan yang niscaya akan terpenuhi Ketika setiap orang percaya pada masa kini Membaca tulisan Lukas dalam terang dan pengertian dari roh kudus Namun Sebagai orang percaya Kita tidak hanya diharapkan dapat mengerti apa yang benar Tetapi dapat menghidupi kebenaran itu Dalam kehidupan sehari-hari Sepanjang sejarah kehidupan Kecerdasan manusia terbukti Telah mewarnai banyak hal Bahkan mengubah perilaku dan budaya Dalam skala global Bagi kita orang percaya Kita pun dapat mengarahkan kecerdasan yang Allah berikan Untuk berbagai tujuan yang mulia Termasuk dalam hal pekabaran Injil Bagi mereka yang belum percaya Itulah yang Lukas lakukan Dengan tulisan yang masih relevan untuk dibaca Hingga sepanjang zaman Maukah kita mengikuti jejaknya? Kecerdasan yang kita miliki adalah pemberian Allah Pakailah untuk mewartakan kabar baik Dan memuliakan namanya Pendengar yang mengasihi Tuhan Apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami Dukungan Anda dapat disampaikan melalui Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini Jalung Terima kasih telah menonton!